Beralih ke topik selanjutnya, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyediakan pelayanan vaksin booster ke-2 bagi para penumpang bandara dengan menggandeng pihak kantor kesehatan pelabuhan dengan ketersediaan 300 dosis vaksin bagi para calon penumpang. Vaksinasi booster ke-2 bagi masyarakat umum sudah bergulir sejak awal Februari lalu di Palembang. Tak hanya di Puskesmas, layanan vaksinasi juga dibuka di tempat-tempat umum seperti di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Vaksinasi dilayani kantor kesehatan pelabuhan Palembang bekerjasama dengan Angkasa Pura II. Pihaknya menyediakan 300 dosis vaksin jenis Pfizer yang diperuntukkan bagi calon penumpang yang hendak berangkat. Gerai ini akan dibuka selama sepekan ke depan di check-in area bandara SMP2 bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh vaksin baik dosis booster ke-2 maupun booster pertama. Mereka kan itu sekitar semingguan ya, semingguan itu habis. Karena itu kan kalau untuk dia booster pertama itu sekitar bisa 1 pial untuk 12 orang. Dan sementara kalau dia booster ke-2 itu kan full dose dia jadi 6 orang jadi sekitar 300-an. Jadi sekarang saat ini yang kami lihat dari data kami masih banyak masyarakat yang vaksin pertama ada. Yang vaksin ke-2 ada, booster yang pertama ada dan ada booster ke-2. Jadi memang bervariasi ya, jadi kami harapkan 1 minggu 50 pial itu bisa dapat dihabiskan. Pelaku perjalanan dalam negeri usia 18 tahun ke atas masih disyaratkan untuk sudah melakukan vaksin booster pertama. Sementara itu vaksin booster ke-2 belum menjadi syarat perjalanan. Perjalanan dalam negeri saat ini masih mengacu S.I. nomor 25 baru booster yang pertama. Abidin Riwan, Topal TV